Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jatim memberangkatkan bantuan logistik berupa makanan, tenda, selimut, dan peralatan dapur umum menggunakan kapal negara KN Sarpermadi milik Basarnas Kepulau Bawean Senin Siang. Dengan didampingi Bupati Gresik, anggota DPRD Jatim serta Kepala Sar Surabaya dan BPBD Provinsi Jatim. PJ Gubernur Jatim, Adi Kariono Siang tadi meninjau langsung bantuan logistik dari Pemprov Jatim sekaligus memberangkatkan KN Sarpermadi dari dermaga navigasi Tanjung Perak menuju Pulau Bawean. Kapal negara Sarpermadi milik Basarnas ini tak hanya membawa parelawan dan tenaga medis, namun juga memuat bantuan logistik berupa permakanan, tenda, selimut, dan peralatan dapur umum. Menurut PJ Gubernur Jawa Timur, Adi Kariono, Pemprov Jatim memastikan bantuan permakanan dan perlengkapan tidur bagi warga Bawean terdampak gempa yang saat ini berada di tempat evakuasi terpenuhi. Sementara itu, Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani atau yang akrab di Sapa Gus Yani mengatakan bantuan ini sangat dibutuhkan oleh warga yang ada di pengungsian. Terutama tenaga medis karena bisa membantu warga menangani masalah trauma healing. Tak hanya bantuan logistik permakanan dan dapur umum, Pemprov Jatim juga telah memberangkatkan bantuan material untuk memperbaiki rumah warga yang diberangkatkan melalui pelabuhan paciran Lamongan. Kapal pertama, tapi kapal yang di paciran itu ada lagi karena tidak bisa mobil-mobil kami yang untuk operai sana, lewat sana. Traktor kami di sana dan juga membawa material tadi semen, geleteng, diterian yang akan digunakan untuk membantu rehat masyarakat dengan mandiri. Ada yang sebagian, ada yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan juga ada yang mungkin rumahnya tidak apa-apa tetapi punya kekhawatiran akhirnya lari ke tempat evakuasi. Nah ini juga pasti membutuhkan tenda, selimut, dan yang membutuhkan terutama adalah petugas medis yang bisa memberikan informasi trauma ini untuk mengurangi rasa kekhawatiran dan kebijakan mereka atas berita bahwa adanya tsunami dan lain sebagainya yang jauh tidak ada. Tsunami dan kepulauan Bawain masih layak untuk berita. Terima kasih telah menonton!